Balik lagi di channel cerita malam Selamat pagi, siang, sore, malam Gimana kabar kalian para warga cerita malam? Bersama dengan saya, Kau Raprika Akan menemani kalian beberapa menit ke depan Untuk membahas misteri secara tuntas Halo warga cerita malam Lanjut dari part sebelumnya Untuk kalian yang belum nonton Bisa kalian klik link di video atas ini Nah, sesuai dari janji Kita akan membahas part kedua dari susuk Yaitu adalah ciri-ciri orang pasang susuk Untuk menambah persona Bisa dilihat secara kasat mata Nah, untuk kalian boleh percaya atau tidak Tetapi disini saya hanya mengguraikan Dan kita bisa menalar dari Satu demi satu poin Yang akan sekelara Pika sebutkan Oke, untuk kegunaannya sendiri Susuk itu banyak sekali kegunaannya Yang pertama untuk menambah kepercayaan diri Membuang sial Dan sebagai penglaris itu Misalnya saat menjual rumah, apartemen Atau barang lainnya Menjadikan Lebih lancar Lalu ada juga Orang yang Ya, agar Bisa terlihat menarik Dan dapat dipercaya orang lain Nah, menurut channel cerita malam Ciri-ciri orang yang pasang susuk Yang pertama adalah Tampilan fisik terlihat lebih cantik Ya Orang lain tidak akan pernah Bosan memandang wajahnya Saat seseorang menggunakan susuk Orang yang dia sukai pun Dipercaya akan terpikat oleh kecantikannya Maka dari itu Banyak yang menggunakan susuk Sebagai pelet untuk lawan jenis Banyak yang percaya bahwa Untuk menampilkan kesan ini Seseorang harus menanamkan susuk Di bagian wajahnya Ya, mungkin Agar lebih terlihat Secara on point Ya, warga cerita malam Jadi dipasang di setiap sudut wajah Agar wajahnya lebih berseri-seri Dan orang dapat lebih tertarik melihat Tampilan fisiknya Selanjutnya adalah Orang yang pasang susuk Terlihat berbibala Kasiat satu ini Biasanya digunakan Oleh seorang pemimpin Atau pejabat Di berbagai instansi Mereka menggunakan susuk Agar disegani banyak orang Dan mencapai kekuasaan Keuntungan ini Juga dipercaya dapat Dipanfaatkan Banyak pengusaha Untuk meyakinkan konsumen Untuk membeli produknya Nah, banyak juga Orang yang percaya Bahwa banyak politisi Menggunakan susuk Untuk menenangkan Pertarungan politik Nah, apakah warga cerita malam Percaya tentang hal ini? Silahkan komen di bawah Lalu pengguna susuk Sulit dilupakan Jika kalian Para warga cerita malam Bertemu Seorang yang memiliki Penampilan fisik baik Dan selalu terbayang Dalam benak kalian Ada kemungkinan Bahwa orang tersebut Pasang susuk Namun Tentu tidak semua orang Yang berada dalam benak kamu Menggunakan susuk Sulit terlupakan Yang dimasuk disini adalah Dalam batas Yang tidak wajar Nah, apakah kalian Para warga cerita malam Pernah mengalami hal ini? Selanjutnya adalah Kemauan orang Yang pasang susuk Selalu dituruti Karena pesona Dan wibawanya Kemauan pengguna susuk Selalu dituruti Oleh orang di sekitarnya Hal ini tidak lepas Dari orang sekitar Pengguna susuk Yang terpikat oleh pesonanya Lalu Tentu saja Ada tingkat Keberuntungannya Tinggi Jenis keberuntungan Yang ditapat Pengguna susuk pun Tergantung dari Jenis susuk Yang dia gunakan Ada susuk pemikat Penglaris Dan Penambah karisma Susuk pemikat Dipercaya akan membawa Keberuntungan Dalam hal jodoh Sedangkan Susuk penglaris Dipercaya Membawa keberuntungan Dalam hal rejeki Sementara Susuk karisma Dipercaya akan Membawa keberuntungan Dalam hal karir Namun Sekali lagi Apakah kalian Para warga cerita malam Percaya Dengan mitos ini Kemudian Ada juga Beberapa pengguna Susuk Sering mengalami Kegelisahan Meski hidupnya Mendapat berbagai Kemudahan Orang yang pasang Susuk Biasanya akan Sering gelisah Hal ini Biasanya Dikarenakan Mereka takut Tersaingi Dan Ada orang Yang memiliki Personal Lebih baik Pengguna Susuk Juga Jadi Terdorong Untuk meningkatkan Daya Pikatnya Lagi Lalu Tentu saja Para pengguna Susuk Lebih Sering Dan Mudah Kerasukan Hal itu Dikarenakan Energi Dari Dalam Tubuhnya Bersifat Negatif Sehingga Menarik Energi Negatif Di sekitarnya Lalu Terkadang Ada juga Beberapa Orang Yang memakai Susuk Memiliki Perilaku Yang aneh Perilaku Aneh itu Tidak lain Karena sedang Menghadapi Pantangan Atau Pengaruh Dari Jin Yang Bekerja Untuknya Lalu Yang terakhir Adalah Malas Beribadah Pengguna Susuk Dipercaya Dilindungi Oleh Jin Jahat Dengan Begitu Energi Dari Jin Itu Akan Mempengaruhi Spiritual Pengguna Susuk Hal Inilah Yang Menyebabkan Orang Yang Pasang Susuk Menjadi Malas Beribadah Nah Itulah Ciri-ciri Orang Yang Memakai Susuk Menurut Cerita Malam Channel Buat Kalian Yang Masih Penasaran Dengan Hal Yang Kecil Dan Bisa Menyebabkan Dosa Besar Ini Kalian Bisa Komentar Di Bawah Request Kita Mau Bahas Apa Kedepannya Oke Terima kasih Untuk Kalian Yang Sudah Setia Menemani Clara Pika Di Cerita Malam Channel Nantikan Next Episodenya Dan Jangan Lupa Buat Di Like Subscribe Dan Comment See you On the Next Video